Jadi teman-teman, gue itu punya ikan Jepang Iron Man, gak pernah yang namanya gue itu beli indukan, terus gue baru banyak ya teman-teman, yang gak ada itu gue hasil crossbreeding semua, kemudian gue gak pernah beli indukan Jepang Iron Man, gue selalu crossbreeding, crossbreeding, jadi dapetnya Jepang Iron Man tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Jepang Mania, salam satu air. Oke teman-teman, sebelumnya gue minta maaf ya, karena baru kali ini gue juga bisa nengokin muka gue lagi, karena kalau bikin video di rumah gue itu, yang ada kalian cuma dengerin suara-suara motor, suara-suara mobil, yang ada gak fokus sama omongan gue. Dan sekarang gue udah mulai masuk kerja lagi, dan sekarang gue bikin lagi disini nih, ke pekerjaan gue. Oh iya teman-teman, dan gue juga mohon maaf juga ya, karena baru sekarang ini gue bongkar, gimana sih cara dapetin Jepang Iron Man itu, yang sekarang lagi viral. Dan kalau teman-teman bertanya, dari mana abang bisa dapet Jepang Iron Man itu, atau beli indukan kan yang udah jadi, dan kalau pertanyaan seperti itu, gue itu gak pernah yang namanya beli indukan yang udah jadi, Jadi, gue perbanyak, terus gue ternak sebanyak-banyak ya, jadi gue tuh gak pernah berindukan udah jadi, kebanyakan gue itu crossing. Nah gitu teman-teman, jadi kalau kalian sering ngevideo gue, yang video yang ini nih, Nah yang itu teman-teman ya, kalau kalian kenal video yang itu, itu kalian pasti paham lah, asal-muasal gue punya Jepang Iron Man itu dari video yang disitu. Ya kan, nah jadi nanti gue bakalan bongkar semuanya ya, dari step by stepnya, dari awal sampai ke akhirnya, kalian bakal dapet apa, dapet apa, dapet apanya gitu teman-teman. Jadi, ya pokoknya seperti itulah ya, dan kalian tuh, apa sih namanya, jangan skip ya, jangan skip videonya, karena takutnya kalau kalian kebanyakan skip juga, gak ngengerin apa yang gue jelasin, Yang ada, kalian nanti bakalan bingung sendiri, nah terus dari sini gue bakalan kemana lagi ya, terus kalau di begini gue bakalan kawin silang lagi sama apa lagi ya, nah, jadi gue tuh gak mau teman-teman kayak gitu, jadi kayak orang perbingungan. Jadi, kalian jangan skip-skip videonya, jadi pahamin aja dulu apa yang gue jelasin, apa yang gue omongin, dan pokoknya setiap gue bikin video itu, gue tuh sepertinya ikan yang pernah ada sekarang yang aneh-aneh, itu ada disitu semua, ya gitu teman-teman. Jadi, gimana kalian aja, gimana kalian cara data pertinnya, gimana cara kalian buat nge-crossbreed-nya lagi, bagaimana kalian cara buat inbreeding-nya lagi, dan buat, apa namanya, buat sepengdaman itu, dia tuh melewatin yang namanya tiga tahap ya, cuman tiga tahap doang, kayak gitu teman-teman, dari mulai crossbreed sampai inbreeding, kalau di crossbreed lagi, gak bakalan dapet yang namanya sih, Iron Man itu, yang sekarang lagi viral. Oke, teman-teman ya, biar kalian suka video ini, jangan lupa di subscribe, dan juga dikasih like juga ya teman-teman, biar gue tuh makin semangat terus, dan terus-terus semangat untuk berbagi ilmu lah sama kalian, berbagi ilmu, jadi jangan skip teman-teman ya, langsung kita simak nih, dari awal indukan sampai crossbreed-nya. Oke bro, jadi sebelum gue kasih lihat, untuk indukan penjantannya, gue kasih lihat dulu ya, untuk indukan si betinanya. Nah, kalau misalkan ini, namanya jenis apa bang ya? Kalau masalah jenisnya mungkin dimasukkan marble, candy atau bagaimana ya, cuman disini dia ada warna-warna golden-nya ya, ada warna-warna golden-nya gitu, ya jadi dilihatnya manis gitu, manis, ya kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau kalian tanya lagi, ini hasil dari persilangan apa bang, ya kan? Nah, tadi kan di sebelumnya udah gue ceritain tuh, kalau gue tuh, dapetin ikan cupang yang seperti ini, itu dari hasil persilangan, chopper bestrung untuk betina, terus nemo klasik untuk si penjantan, yang gue kasih saran ke kalian, cara bikin nemo chopper. Nah, jadi tuh, kalian tuh, kalau misalkan udah ngikutin video gue dari awal, terus kalian juga udah nge-breeding, udah nge-crossing, pastilah, kalian tuh dapet ikan cupang yang seperti ini nih, ya kan? Ya, nggak usah mau napik lah, kalian udah pasti dapet dah. Soalnya kan udah banyak subscriber juga udah bilang ke gue, bahwa dia tuh dapetnya kayak gini juga ada, kata dia macem-macem untuk variasi warnanya. Nah, berarti kan kalau udah gini kan enak tuh. Nah, setelah kalian udah dapet ikan cupang yang seperti ini, yang betinanya, hasil crossing-an yang pertama itu, nah, lalu kalian cari untuk si penjantannya yang seperti ini, temen-temen nih. Nah, seperti ini ya, temen-temen ya. Kalian pakai blue red koi ya, kayak gini. Nah, ini gue pakai pejantan yang seperti ini nih, bro. Ya kan? Kalau sekarang sih, kalau kayak gini, mungkin kalau yang gereja banget, terus bomnya juga bagus, warnanya juga strong, mungkin harganya masih lumayan mahal ya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, ya paling kan sekitar 80 ribuan ya, tapi tergantung daerah juga sih. Harga kan kadang-kadang setiap daerah itu berbeda-beda. Malah ada yang bilang, ikan kayak gini tuh harganya cuma 30 ribu bang, cuma 20 ribu bang, ya itu terserah kalian ya. Namanya ikan cupangnya tuh, nggak pernah yang namanya tuh pakai harga. Nah, bisa ngargainya dari kalian sendiri, ya kan? Dari payah kalian sendiri. Jadi yang mau harganya berapa pun terserah dari kalian ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tuh langsung di, apa namanya, di crossing ya, dikawinin. Nah, kalau dikawinin, kalian bakal dapet yang seperti ini teman-teman nih. Nah, jadi kalian nanti bakalan dapet ikan cupang yang seperti ini ya. Red koi. Tapi dia ada sisik-sisik kupernya. Nah, kayak gitu teman-teman. Sebenarnya sih hasil itu bukan ini doang, banyak banget ya. Ada yang jadi purple, purple marble gitu. Warnanya keping-pingan. Terus ada yang jadi base girl. Dan base girl-nya pun masih selo ya teman-teman ya. Eh, masih selo. Masih biru maksudnya, maaf ya. Masih biru, masih hijau. Nah, jadi dia dapetnya tiga versi seperti ini teman-teman. Tuh, kayak gitu ya. Ini gue kasih tiga jenis ya. Kayak gini nih. Ada yang jadi red koi. Terus bias-bias kuper. Apa, golden. Terus ada yang jadi base girl. Ada yang jadi juga purple seperti ini. Tapi yang kalian ambil tuh bukan yang dua itu teman-teman ya. Kalian yang ambil yang seperti ini lagi teman-teman ya. Yang merah ya. Yang red koi. Yang bias-bias golden gitu. Kayak gitu. Nah, jadi nanti kalian pakai pimele-nya yang seperti ini teman-teman nih. Nah, kayak gini. Yang di belakang ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi pimele-nya pakai yang ini ya. Ini ya. Jadi gue pindahin dah yang tadi pimele di belakang. Gue tahu dari depan tuh. Kayak gini ya. Kayak gitu. Jadi nanti kalian pakai pimele yang ini. Itu nggak di-crossing lagi teman-teman ya. Jadi hasil kawin silang tadi kalian di-inbreeding. Ingat ya. Di-inbreeding jangan pernah di-crossing. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi pokoknya kalian tuh untuk mengkuatkan genetik dia dulu nih. Si rednya nih. Kalian kuatin dulu genetiknya. Jangan kalian crossing. Kalau kalian crossing lagi. Kalian nggak akan dapet. Kayak gue kan. Gue itu belum pernah yang namanya beli-beli indukan Iron Man. Gue perbanyak. Kagak pernah. Gue itu hasil dari kawin persilangan. Kawin silang lah ya. Mungkin kata-kata gue emang terlalu ribet juga sih. Nah, jadi kalau udah kalian inbreeding. Nanti tuh kalian bakalan dapet F1 ini seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nanti di F1-nya kalian bakalan dapet yang seperti ini. Ah, bokis aja dulu bang. Masih ya sih langsung dapet yang seperti ini ya. Kalian buktiin aja sendiri ya. Kalau nggak percaya buktiin dah. Jangan diomong dulu. Kalau udah terbukti baru kalian boleh ngomong deh. Boleh namanya kecewa dah gitu ya. Jadi kalian tuh nanti bakalan dapet yang seperti ini nih teman-teman nih. Kenapa dia bisa jadi kuper gini? Ya karena untuk hidupin betinanya awalnya tuh memang dari kuper teman-teman. Jadi dia tuh ngikutin gen si neneknya itu. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kalian udah dapet begini. Minimal kalian tuh cari yang seperti ini tuh jangan satu pasang ya. Minimal dua pasang. Jangan satu pasang. Kalau satu pasang dia nanti berbaliknya ke koi biru lagi teman-teman. Nah, jadi sistemnya seperti ini teman-teman ya. Kayak gini nih tuh. Nah, kayak gini. Jadi sistem gue kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kita ambil dua pasang ya. Dua pasang. Pasangan si A. Terus sama pasangannya punya si B. Kayak gitu. Ini biar memperbagus genetiknya aja teman-teman. Biar memperbagus genetiknya. Jadi biar enggak acak adut lah. Acak adut. Pokoknya biar bagus lah ya. Jadi kalian ambil dua pasang. Pasangan si A. Terus pasangan si B. Nah, jadi pasangan si A sama pasangan si B ini. Nanti kan dapet yang seperti ini lagi teman-teman tuh ya. Dapet seperti ini lagi. Nah, jadi anak-anak ini berdua. Kalian kawinin lagi nih. Jadi ponakan ketemu ponakan ya. Jadi ponakan ketemu ponakan. Nah, setelah itu nanti bakalan hasil yang seperti ini teman-teman nih. Kayak gini ya. Nanti kalian bakalan dapet hasilnya yang seperti ini. Dan ini jatuhnya di F1 lagi ya. Jatuhnya di F1 lagi. Nah, tapi nanti kalian jangan di crossing lagi ya. Jangan di crossing. Tapi kalian crossingnya itu. Maksudnya tetap di crossing. Tapi crossingnya pakai sepupu aja ya. Jangan di satu telur. Maksudnya kayak yang tadi gue bilangin itu. Jadi sepupunya dia. Gitu. Masih satu saudara. Tapi beda telur. Kayak gitu teman-teman. Dan ini emang bener jatuhnya dari F1 lagi. Dan udah enak kan warnanya. Warna-warna goldennya udah dapet. Dan ini tuh. Kalau dibilang cooper ya. Nggak terlalu cooper banget. Soalnya ini warnanya warna gold teman-teman. Karena emang dari awalnya juga kan dapetnya gold. Bukannya cooper. Ya berhubung sekarang kan disini udah gue acak-acak juga gitu ya. Jadi hasilnya pun udah warna-warna goldnya. Terus warna coopernya juga udah ada juga tuh kayak gitu. Dan gue mesin sama kalian. Jangan pernah bilang jadi ikan cupang itu. Pihara jangan bilang pensiun ya kan. Karena kalian tuh bukan karyawan. Tapi kalian tuh cuma breeder ikan cupang gitu. Nah jadi caranya seperti teman-teman ya. Kalau kalian nonton video yang itu. Kalian pasti paham gak? Ya nggak usah munapik lah. Ibaratnya kalian kalau miskin dapet seperti itu. Itu memang udah beruntung banget. Kalian udah tinggal di crossbreeding lagi aja. Crossbreeding abis di crossbreeding. Baru di inbreeding. Ya kan? Cuman simple caranya. Jadi setelah gue bikin video itu. Step by step pasti munculnya seperti itu juga. Buat kalian-kalian juga. Pokoknya selama kalian ngedukung terus. Gue bakalan terus semangat lah. Buat ngasih informasi ke kalian. Dan kalau prediksi yang bertanya bang. 2022 prediksi cepat apa sih bang? Ya gue gak tau ya. Karena itu permintaan pasar. Bukan permintaan. Ya yang dikit lupin aja lah. Pokoknya gue gak bisa jawab apa-apa. Kalau masalah seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya gue kayaknya gak bisa ngomong panjang lebar juga teman-teman nih. Kayaknya cukup sampai disini. Gue akhirin aja ya sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.